bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aminah nandri jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena gratis loh oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kita di kelas 7 semester genap teman belajar sekalian ada pun tujuan pembelajaran kita satu, diharapkan setelah materi ini selesai kita dapat mengetahui pengertian pasar dua, fungsi pasar tiga, peran pasar empat, jenis-jenis pasar baik teman belajar sekalian pokok bahasan kita kali ini tentang pasar pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam ilmu ekonomi konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi pasar peserta terdiri atas semua pembeli dan penjual baik yang memenuhi harganya fungsi pasar fungsi pasar terbagi atas tiga satu, fungsi distribusi fungsi distribusi maksudnya pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi dalam fungsi distribusi dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dua, fungsi pembentukan harga fungsi pembentukan harga fungsi pembentukan harga maksudnya pasar berfungsi sebagai bentuk harga pasar yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli tiga, fungsi promosi fungsi promosi fungsi promosi maksudnya pasar digunakan sebagai ajang promosi pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk membagikan brosur dan membagikan sampel peran pasar peran pasar terbagi atas tujuh bagian satu, tempat untuk mempromosikan barang dua, tempat untuk menjual hasil produksi tiga, tempat untuk memperoleh bahan produksi empat, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan lima, tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki enam, penunjang kelancaran pembangunan tujuh, sumber pendapatan negara syarat terbentuknya pasar syarat terbentuknya pasar terbagi atas tiga yaitu satu, terdapat penjual dan pembeli dua, adanya barang atau jasa yang diperjual belikan tiga, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual klasifikasi pasar klasifikasi pasar terbagi dua satu, pasar tradisional pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, ikan, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lain contoh pasar tradisional yang ada di Makassar yaitu pasar Pero teman belajar sekalian klasifikasi pasar yang kedua yaitu pasar modern pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramu niaga barang-barang yang dijual merupakan barang yang dapat bertahan lama contoh pasar modern yaitu jenis-jenis pasar jenis-jenis pasar 1. pasar menurut luas jangkauan a. pasar daerah pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah b. pasar lokal pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota c. pasar nasional pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri d. pasar internasional pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia pasar menurut wujudnya ada pun jenis pasar yang ditinjau berdasarkan wujudnya yaitu A. pasar konkret pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung di pasar konkret produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan B. pasar abstrak pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata tetapi pada umumnya melalui brosur Rekomendasi kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus Pasar menurut barang yang diperjual belikan Ada pun berbagai jenis pasar ditinjau berdasarkan barang yang diperjual belikan terbagi atas 2 A. pasar barang konsumsi Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Misalnya, pasar yang memperjual belikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan sebagainya B. pasar barang produksi Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi Dalam pasar ini diperjual belikan sumber daya produksi Misalnya, pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang Pasar menurut waktu penyelenggaraan Ada pun jenis pasar yang digolongkan berdasarkan waktu penyelenggaraannya terbagi atas 5 A. pasar harian Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan di kota B. pasar mingguan Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan C. pasar bulanan Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sekali sebulan D. pasar tahunan Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali E. pasar temporer Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan organisasi atau instansi pada acara tertentu Atau diadakannya hanya sewaktu-waktu Teman belajar sekalian kita masuk pada pasar menurut organisasinya Pasar menurut organisasinya terbagi dua Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna Di dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar Barang yang diperjual belikan dalam pasar persaingan sempurna adalah homogen atau sejenis Selain itu, baik penjual atau pembeli tidak dapat menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar Jadi, pasar persaingan sempurna adalah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga Harga yang telah ditentukan merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran Yang kedua atau B, pasar persaingan tidak sempurna Di dalam persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjual belikan Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi tiga 1. Pasar Monopoli dan Monopsoni Pasar Monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu Sementara pasar Monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa Dan juga bersifat mendunia 2. Pasar Persaingan Monopolistik Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam belanja 3. Pasar Oligopoli dan Oligopsoni Pasar Oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual Istilah beberapa penjual ini adalah penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil Dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya Ada pun pasar oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli Pasar menurut struktur atau bentuk Pasar berdasarkan strukturnya atau bentuknya dapat dibedakan menjadi dua A. Pasar Persaingan Sempurna Pasar Persaingan Sempurna adalah situasi pasar di mana pembeli dan penjual berada dalam pasar yang bersifat homogen Tidak ada monopoli pada harga komoditas yang dijual dalam pasar tersebut Semua dalam kendali pembeli dan penjual individu B. Pasar Persaingan Tidak Sempurna Pasar Persaingan Tidak Sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang Barang yang diperjual belikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang Jenis-jenis pasar menurut pembentukan harga Jenis pasar ditinjau berdasarkan sifat pembentukan harganya dapat dijabarkan menjadi A. Pasar Persaingan Sebuah pasar yang pembentukan harga ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran B. Pasar Monopoli Pasar Monopoli adalah jenis pasar yang penjual suatu barang di pasarnya hanya satu orang C. Pasar Duopoli Pasar Duopoli adalah sebuah pasar yang penjualnya hanya dua orang Dan menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang D. Pasar Oligopoli Pasar Oligopoli adalah sebuah pasar yang didalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut Dan mengendalikan tingkat harga barang Contohnya Perusahaan otomotif E. Pasar Monopoli Pasar Monopoli adalah sebuah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok pembeli F. Pasar Duopoli Pasar Duopoli adalah jenis pasar pembentukan yang harga barangnya dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli G. Pasar Oligopoli Pasar Oligopoli adalah jenis pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli Demikian video kali ini semoga bermanfaat Salam sehat dari channel Aminah Nandring Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh